Halo sahabat Alzheimer Indonesia, sahabat Alzi, saya Mike Felderkulof, Maitimu, Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang teknis bagaimana perawatan secara khusus bagi ODD yang terpapar COVID-19, khususnya untuk ODD yang tinggal tidak sendiri di rumah, melainkan ada keluarga yang mendamping. Kali ini kita akan bertemu lagi bersama dengan Dr. Yuda Turana, spesialis saraf yang merupakan Dewan Pembina Alzi. Kali ini kita akan membahas lebih detail tentang perawatan ODD oleh keluarganya yang tinggal di rumah. Sekarang bagaimana kalau misalnya ada keluarga yang tinggal di rumah, kemudian mereka harus menggunakan masker seperti apa ketika bertemu dengan ODD yang terpapar COVID-19? Nah memang saat ini, saat isolasi mandiri, tantangan terbesar adalah kalau lansia tersebut memang tinggal bersama dengan keluarga yang lain, khususnya bila ada keluarga yang tua juga, yang sudah sepuh juga, karena resiko penuralan semakin besar. Memang idealnya adalah kalau ada keluarga lain yang khususnya yang resiko tinggi, yang ada penyakit penyerta, kemudian apalagi lansia, itu sebaiknya memang di rumah yang terpisah, itu idealnya. Tetapi setidaknya kalau tidak di rumah terpisah, yakinkan di ruangan yang terpisah, jarangkan atau dihindari untuk di ruangan yang sama secara bersamaan. Jadi ini yang disebut dengan prinsip menjaga jarak dulu. Nah kemudian betul tadi, gunakan selalu masker, terutama di saat di ruangan yang bersamaan. Jadi masker ini sangat penting. Memang dianjurkan adalah masker bedah. Masker bedah itu sebagai contoh seperti ini, contoh masker bedah. Dan yakinkan penggunaannya itu secara benar juga, lansia ini harus diajarkan juga untuk penggunaannya. Yakinkan bahwa kita memegang talinya dengan benar, seperti ini saya contohkan. Kemudian juga yakinkan bahwa ini ditekuk ke hidung agar semua ruangan tertutup rapat. Seperti ini. Ini saya buka dulu. Dan sebelum, sekali lagi sebelum dan sesudah melepas masker, atau menggunakan masker juga sebaiknya cuci tangan dahulu. Nah kemudian juga yang terpenting juga untuk yang serumah, jangan menggunakan peralatan makan yang sama, handuk yang sama. Yang disebut handuk ini juga termasuk handuk cuci tangan di tempat. Cuci tangan kan itu seringkali handuk yang sama, gelas yang sama, gitu ya. Dari sumber botol yang sama, begitu itu sebaiknya dihindari, begitu ya. Termasuk juga tadi ya kasur, spray, apa segala macam, jangan menggunakan hal yang sama. Dan meskipun ruangan terpisah, tetapi kan tetap ada ruangan yang bersama-sama ya. Yakinkan ventilasi dan sirkulasi itu tetap terjaga baik. Dan rutinkan untuk selalu menyemprot atau melap dengan desinfektan, gitu ya. Frekuensinya bisa 2-3 kali sehari, atau bisa lebih sering tergantung situasi di rumah, begitu. Begitu, Mike. Sebenarnya, dok, kalau misalnya berada depan sama ODD, kalau di rumah sakit kan itu harus pakai APD lengkap, gitu ya, dok ya. Nah ini bagi keluarga maupun caregiver yang berada depan langsung, apakah perlu juga, dok, menggunakan APD di rumah? Sebenarnya yang paling penting, yang paling utama sebenarnya adalah masker, sebenarnya begitu ya. Itu yang paling utama, sebenarnya. Bukan apa, dia yang baju yang lengkap, gitu ya. Dan untuk yang merawat tentunya juga sarung tangan, gitu ya. Sarung tangan, kalau bisa yang sekali pakai, gitu ya. Tapi kalau menggunakan sarung tangan yang digunakan berulang-ulang, sebaiknya setelah menggunakan, sebaiknya direndam dan dicuci dengan cairan yang desinfektan, seperti itu. Tapi prinsipnya adalah, tentunya di rumah itu resiko titular kan besar, gitu ya. Bisa secara langsung, gitu ya. Tetapi juga bisa lewat droplet yang ada di meja makan, atau di lantai, di tempat duduk. Nah itu yang mungkin desinfektan harus sesering mungkin, seperti itu, Mike. Iya, dok. Nah ini satu lagi nih, dok. Kalau misalnya ODD-nya bosan, ataupun membutuhkan, selama ini kan anjurannya berjemur juga ya, dok ya. Apa boleh ya, dok, keluar ke teras rumah atau halaman rumah untuk bisa berjemur, atau melihat lingkungan di luar rumah sejenak, dok? Ya. Kalau yang punya teras, atau apa, ruangan yang lebih luas, tentu memang yang penting diperhatikan saat perawatan lansia, benar, tadi bukan hanya masalah fisik, tetapi juga masalah psikis. Jadi harus, apa, seperti misalnya komunikasi tetap harus jalan, gitu ya, baik lewat video call, juga tadi keluar sejenak dari kamar untuk berjemur, gitu ya. Tentu sambil menjaga jarak, itu sangat penting. Bukan hanya untuk cukup matahari, tetapi juga mengganti suasana buat ODD itu sangat penting, gitu. Betul, Mike? Ya. Wah, ini menarik sekali, dok. Ini saran-saran praktis dari dokter Yuda untuk kita semua dari Caregiver Indonesia. Terima kasih banyak, dokter Yuda. Baik, sahabat Alzheimer Indonesia, berikut tadi tips-tips secara langsung ya, apa yang disampaikan oleh dokter Yuda untuk merawat ODD. Tentunya apabila ada ODD di rumah terpapar COVID-19, kita cukup menggunakan masker dengan cara yang tepat, yang sudah disampaikan dokter Yuda. Juga sarung tangan, yang harus selalu disemprot disantifektan sebelum dan sesudah digunakan. Semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat Alzi, dimanapun berada. Salam sehat selalu dan jangan maklum dengan pikun.